Pasukan militer Rusia telah menguasai wilayah Berdians, Ukraina. Hal tersebut dikonfirmasi oleh wali kota Berdians, Alexander Svidlo. Ia mengatakan bahwa penjajah Rusia menduduki semua gedung administrasi kota. Dikutip dari CNN.com pada Senin 28 Februari, Berdians yang memiliki pangkalan angkatan laut kecil memiliki populasi sekitar 100 ribu. Svidlo memposting pesan kepada penduduk kota di halaman Facebooknya pada hari Minggu waktu setempat. Ia mengatakan bahwa militer Rusia lengkap dengan kendaraan dan senjatanya telah memasuki kota dan mulai melaju ke seluruh daerah. Svidlo menghimbau para warganya untuk bersembunyi ke tempat penampungan. Dikatakannya, para tentara itu memasuki gedung komite eksekutif dan memperkenalkan diri mereka sebagai tentara Rusia. Mereka mengklaim bahwa gedung administrasi tersebut telah dikuasai Rusia. Sedang orang-orang Ukraina yang ada dalam gedung tersebut diminta untuk terus bekerja. Namun dibawah kendali prajurit militer Rusia yang lengkap dengan senjata mereka. Menurut wali kota, otoritas kota meninggalkan gedung komite eksekutif dan sekarang melanjutkan pekerjaan mereka dari jarak jauh. Svidlo mengakhiri postingannya dengan mengatakan, hari ini Berdians berada di garis depan. Tapi ia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di kotanya pada hari esok. Seorang jurnalis dari Berdians dalam sebuah komentar untuk Khromsky mengatakan bahwa militer Rusia memasuki kota itu pada 27 Februari dari dua sisi. Menurutnya, masyarakat di kota merasa tidak berdaya. Para penjajah juga mematikan televisi di kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!